Intro Charlie Pood menggoda kemungkinan reoni dengan Jungkook, BTS selamat tur Pada 24 Juni 2022, anggota BTS Jungkook dan bintang pop Amerika Charlie Pood Merilis lagu kolaborasi ikonik mereka berjudul Left and Right Lagu tersebut sangat disukai saat dirilis dan pada bulan-bulan berikutnya Lagu ini mencapai beberapa pencapaian penting sebagai solois Asia dan Korea Di satu sisi, Left and Right adalah awal yang signifikan untuk perjalanan Jungkook Sebagai solois setelah BTS mengumumkan jeda sementara mereka dari perilisan grup pada Juni 2022 Jadi tidak mengherankan kalau ARMY ingin merayakan ulang tahun perilisannya Dan Charlie Pood juga bergabung dengan pesta dengan tweet mengharukan yang didedikasikan untuk lagu itu Selama satu tahun Left and Right bersama Jungkook Terima kasih kepada semua penggemar yang telah menunjukkan dan terus memberikan begitu banyak cinta untuk lagu ini Dari awal ide melodik kecil yang ada di kepalaku sehingga kesuksesannya hari ini benar-benar mengejutkanku Kata Charlie Pood Seorang penggemar mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan tentang pertanyaan yang telah lama membebani pikiran ARMY Meskipun lagu itu memenuhi ekspektasi penggemar dalam segala hal Penggemar bertanya-tanya Apakah mereka akan pernah melihat duo ini menampilkannya secara live di atas panggung? Setelah akun tweet terkhusus ini meninggalkan pertanyaan ini Di bawah tweet Charlie Pood Dia menjawab dengan mengisyaratkan bahwa itu mungkin menjadi kenyataan selama salah satu konsernya yang akan datang di Seoul Mungkin pada satu dari tiga gencan Korea Selatanku Kata Charlie Pood Sebagai bagian dari turun dunianya yang akan datang The Charlie Live Experience Pood Akan melakukan tur di Asia sepanjang bulan Oktober Diakhiri dengan dua pertunjukan berturut-turut Di KSPO Dome Seoul pada tanggal 20 dan 21 Oktober Tak perlu dikatakan bahwa penggemar sangat senang dengan kemungkinan melihat Jongguk sebagai bintang tramu di salah satu konser ini Tapi ini bukan pertama kalinya kedua artis itu tampil bersama di panggung yang sama Jongguk dan Charlie Pood Menampilkan duet Membawakan lagu asli yang terakhir We Don't Talk Anymore di jenis musik 2018 Itu diikuti oleh penampilan bersama BTS dengan Charlie Pood Lagu utama mereka Fake Love Yang kedua Vy bereaksi terhadap ARMY yang memposting meme Jongguk yang paling acak Vy punya reaksi paling acak setelah menegapi postingan ARMY di Weverse tentang sesama anggota BTS Jongguk Sebagai anggota termuda BTS Duo ini selalu menarik perhatian karena persahabatan mereka selama bertahun-tahun Vy dan Jongguk telah memperlakukan netizen dengan interaksi yang paling mengemaskan dan kacau Baru-baru ini kedua idola itu mendapat perhatian karena penampilan mereka yang serasi di bandara Sebagai dua member tour muda BTS Vy dan Jongguk tak pernah gagal membuat netizen tersenyum dengan interaksi mereka Ya sepertinya Vy mau tidak mau memperhatikan setelah bereaksi terhadap meme Jongguk yang lucu Pada tanggal 23 Juni KST Seorang penggemar merasa sangat bernostalgia Dan hal itu membuat mereka mengunggah foto Jongguk di Weverse Seperti yang diharapkan itu membuat ARMY tertawa saat mereka melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan Meskipun tidak ditunjukkan untuk orang tertentu Sepertinya Vy aktif dan foto itu langsung menarik perhatiannya Meskipun jawabannya tidak lama Netizen tidak dapat melupakan fakta bahwa Vy telah membuka postingan itu dan berkomentar Setelah komentar itu dibagikan secara online Netizen menyukai bagaimana ARMY membuat Vy tertawa dan betapa acaknya itu Secara khusus netizen menyukai idola itu mengomentari gambar di video yang diambilnya Penggemar itu mengingatkan ARMY bahwa tangkapan layar itu berasal dari video yang sangat lama yang diposting tahun 2014 Dimana Vy merekam Jongguk melakukan lip sync cover di ruang latihan Big Hit Seperti yang diharapkan para anggota BTS melihat semuanya di Weverse dan tidak pernah takut untuk bereaksi pada postingan tentang satu sama lain Sementara itu inilah 10 kali Vy tampak tampan dengan kaos visual biasa Vy adalah salah satu visual teratas Dia bahkan bisa mengubah item pakaian paling dasar menjadi sesuatu yang sangat modis Dengan visual atasan polos pun tidak lagi polos Lihat fotonya berikut ini Yang pertama Celine Hope Pertama-tama Vy tampak membosona di postingan Instagram terbarunya untuk Celine Hope Dua, jeruk Dia bisa menggunakan apa saja untuk pemotretan dan tetap tampil profesional Tiga, musisi Vy Vy berpakaian nyaman memainkan trompet anehnya yang membosona Empat, baju band Ia berhasil tampil anggun meski dalam balutan ke meja ultra visual Lima, JQ Berbicara tentang keanggunan, gambar hitam putihnya dengan JQ adalah lambangnya Enam, dengan celana santai Lengannya yang berotot memenuhi kemeja sederhana ini dengan baik Tujuh, di luar ruangan Cukup menggulung lengan bajunya, sudah cukup untuk mengupgrade pakaiannya Terlapan, di atas panggung Barat gelang dan wajahnya menarik membuat pakaian sederhana ini bergaya Sembilan, streaming langsung Dia muncul di banyak streaming langsung mengenakan atasan putihnya yang nyaman dan membuat army di seluruh dunia terpukau Sepuluh, Celine Terakhir, ia selalu terlihat gagah tampan dalam balutan ke meja putih Celine favoritnya Tanya itu Choi Woo-sik mendapat perhatian setelah menyalurkan inner V BTS-nya selama peragan busana AMI di Paris Aktor Choi Woo-sik baru-baru ini mendapat perhatian setelah tampaknya menyalurkan batin V-nya selama acara fashion di Paris Tentu saja, kedua bintang itu merupakan bagian dari woga squad yang terkenal termasuk Park Seo-jun, Park Hyeong-sik, dan Big Boy Selama bertahun-tahun, grup ini telah memberi kita beberapa interaksi yang luar biasa Secara khusus, V, Choi Woo-sik, dan Park Seo-jun telah membuat netizen tertawa selama jenis kitchen Ya, sepertinya Choi Woo-sik mungkin menyadari beberapa perilaku V setelah menghabiskan waktu lama bersama Pada tanggal 22 Juni, waktu setempat, Choi Woo-sik menghadiri peragan busana AMI di Paris Seperti yang diharapkan, aktor itu terlihat sangat tampan dalam balutan pakaiannya dan memamerkan visual dan kepribadian yang menawan untuk dilihat semua orang Secara khusus, foto dan video dari penggemar di media memamerkan kecantikan sejati Choi Woo-sik, baik dari dalam maupun dari luar Secara khusus, satu video yang menarik perhatian dan membuat netizen merasakan getaran V dibagikan oleh L-Friends Seperti yang diharapkan, Choi Woo-sik mengamerkan visualnya dan karisma tetapi juga kelecuannya Selama video yang diposting oleh L-Friends di TikTok, netizen memperhatikan bahwa tingkah laku Choi Woo-sik terlihat seperti wajah tata Mike V BTS yang ikonik Ini merujuk pada saat V mencoba untuk mengelabungi staff agar memberinya mikrofon Bluetooth Baby Tata Karakter BT21V selama Vesta 2021 Saat video itu diposting, netizen tidak bisa tidak memperhatikan kesamaan tingkah laku antara Choi Woo-sik terutama dengan meme ikonik yang kembali lagi Terima kasih telah menonton! Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi